Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi di channel saya ngokan channel Hai dikesempatan pada malam hari ini saya sengaja membuat sebuah video yaitu tentang mengenai ajian Kulhubalik ya video ini di grup di request sama salah satu subscriber saya yaitu tentang mengenai meminta video yaitu tentang mengenai ajian Kulhubalik makanya dikesempatan pada malam hari ini saya sengaja menuliskan ajian Kulhubalik ya ini sengaja saya tulis lewat tulisan tangan saya sendiri yang mungkin bisa anda belajarin nanti ajian Kulhubalik ini berfungsi untuk menangkal santet menangkal sihir dan menangkal tenun ya Hai dan bermacam-macam kegunaannya jadi amalan Kulhubalik ini hampir sama dengan amalan Kulhubalik cuma beda lirik ya beda liriknya aja saya sengaja tidak menghidupkan lampu di malam hari ini sengaja saya posisi gelap karena biar Afdol menghijasahinya ya amalan ini sengaja saya bikinin untuk teman-teman saya dari Sabang sampai merauke yang sering menonton channel saya semoga amalan ini bisa bermanfaat bisa berguna kedepannya ya amalan ini secara langsung saya tulis saya ijasahkan nanti akan saya kasih tahu tata caranya mengaktifkannya amalan ini jadi amalan Kulhubalik ini berfungsi untuk menangkal santet menangkal sihir guna-guna begitu juga tenun khusus ilmu menangkal ilmu-ilmu hitam ya saya mohon maaf jika ditulisan amalan ini tulisannya jelek di amalan Kulhubalik ini melenceng sebenarnya setiap ilmu itu tidak ada yang melenceng dan setiap ilmu itu tidak ada yang sesat jadi ilmu bisa sesat karena apa gitu nggak ada ilmu sesat ya saya terangkan lagi tidak ada ilmu sesat ilmu sesat tergantung sama ininya sama orangnya tergantung jalan lakunya kalau kita mempelajari suatu ilmu kita gunakan dengan baik untuk menolong kesesama umat itu tidak sesat tapi kalau kita mengamalkan sesat nah itu yang dinamakan sesat ya jadi jangan salah tangkap jangan salah paham setiap ilmu tidak ada yang sesat tergantung sama pengamalnya oke langsung saja akan saya bacakan ajian Kulhubalik ini ya bismillahirrahmanirrahim ajian Kulhubalik bismillahirrahmanirrahim ya Kulhubalik Satru Moro Satru Mati Jalmo Moro Jalmo Mati Setan Moro Setan Mati Butok Moro Butok Mati Hantu Moro Hantu Mati Iblis Mati Maling Mati Sekoloh Mati Ya Saking Itulungi Allah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Nanti Buat yang tidak jelas Tentang tulisannya kurang jelas Ya wajar Tulisan saya jelek Nanti akan saya bikinin tulisannya di dekripsi ya Biar ntar Gampang dibelajarinya Ajian Kulhubalik ini Penyelarasannya Harus ditebus dengan berpuasa selama tujuh hari Puasa dimulai dari hari Selasa Ya Ditebus dengan berpuasa tujuh hari Seperti puasa Ramadan Jadi sahur sama buka Dijalankan selama tujuh hari Nah Itu tebusannya Terus fungsinya Cara mengamalkannya gimana Jadi Amalan ini Penyatuannya Setiap kali kita sholat Lima waktu Amalan ini dibaca Tiga kali Selesai sholat Ya Itu penyelarasannya Nah Cara gunanya Gimana Cara menggunakannya Cukup Kita baca Satu kali Ya Kalau kita Mau Menetralisir rumah Yang Mungkin rumah itu Terkena Ada kiriman Santet Ada kiriman guna-guna Atau sihir Dan sebagainya Amalan ini Cukup dibaca Satu kali Tahan nafas Ya Sambil Telapak tangan kita Diarahkan ke Rumah tersebut Kalau enggak Kalau bingung Amalan ini Dibaca Satu kali Tahan nafas Lalu Sehabis itu Tiupkan ke Air putih Lalu Air putih tersebut Kita ciprat Cipratkan Di ruangan Rumah tersebut Jadi Penyelarasannya Atau tebusannya Amalan ini Ditebus dengan Berpuasa 7 hari Dimulai Hari Selasa Puasa Seperti Puasa Ramadhan Sahur Dan buka Dijalankan Selama 7 hari Nah Setiap Kali Sholat 5 waktu Amalan ini Dibaca 3 kali Enggak usah Tahan nafas Dibaca 3 kali saja Enggak usah Tahan nafas Nanti Kalau kita Mau menggunakan Ajian ini Baru Dibaca Satu kali Tahan nafas Ya Begitu juga Untuk Mengobati orang Juga seperti itu Tempelkan Telapak tangan kita Ke orang tersebut Lalu Bacakan Ayatan Lalu Bacakan Doa Doa ini Amalan ini Satu kali Tahan nafas Ya Insyaallah Kalau sudah Ditebus Dengan Puasa 7 hari Insyaallah Akan ada reaksi Disitu Akan ada Reaksi Disitu Ya Saya Sengaja Buatkan Di malam Jumat ini Semoga Berkah Semoga Keijabah Siapapun yang Mengamalkan Amalan ini Terutama Sudah ditebus Saya doakan Semuanya Panjendenan Semuanya Bisa menguasai ilmu Ajian Kulhubalik ini Semoga Ajian Kulhubalik ini Bisa Membantu Menguatkan Ilmu Spirit kalian Yang suka dalam dunia Spirit Dan Saya sarankan Lagi Gunakanlah Ajian Ilmu ini Dengan sebaik-baiknya Jangan Disalahgunakan Karena Pada Dasarnya Ilmu itu Tidak ada yang sesat Kalau menurut saya Pribadi Ya Ilmu itu Tidak ada yang sesat Kenapa Bisa ada orang yang bilang Karena Kenapa ilmu itu sesat Karena Ilmu sesat itu Tergantung sama Pengamalnya Tergantung sama Perbuatannya Jadi Saran saya Tidak ada ilmu yang sesat Selagi kita Menjalankan dengan Jalan Yang Baik Ya Begitu Mungkin Saya tidak akan Panjang lebar Sudah saya jelaskan Dengan rinci Amalan ini Ditebus Dengan Puasa 7 hari Penyatuannya Nah Sehabis Solat 5 waktu Amalan ini Dibaca 3 kali Nah Cara menggunakannya Amalan ini Dibaca Satu kali Tahan nafas Boleh lewat Media air Boleh lewat Telapak tangan Kita tempelkan Ke orang tersebut Kalau Mengobati orang sakit Kalau mau Menetralisi rumah Sebisa mungkin Gunakan Dengan media air Dengan dibaca Satu kali Tahan nafas Lalu airnya Kita ciprat Cipratkan Seluruh Ruangan Insyaallah Kalau sudah Ditebus Insyaallah Ada Reaksi Ya Menjalankan Sesuatu ilmu Apapun Kalau tidak Ada Kekusuhan Kalau tidak Ada Kemantapan Tidak Ada Reaksi Apapun Ya Oke Mungkin cukup Sekian dulu Video dari Saya Selebihnya Dan Kekurangannya Saya Mohon Maaf Saya Manusia Biasa Nah Di dalam Video ini Kalau Ada Salah Satu Yang Melenceng Atau Menyesatkan Saya Sarankan Jangan Dibelajari Tapi Kalau Ilmu Ini Bermanfaat Tidak Melenceng Silahkan Monggo Dibelajari Mungkin Cukup Sekian dulu Video dari Saya Saya Pamit Mundur Dari Saya Ngokan Channel Bisa Dilanjut Di lain Waktu Di lain Kesempatan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh